musik 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 kalau udah selesai itu biasanya apa sih jurusannya dia penasihat Gigi banyak sih bisa jadi nutritionist bisa di multinational company bisa juga mungkin ke FAO atau ke UN turunannya luas banget gitu ya bener ya bener katanya kamu salah satu yang belum setuju kalau Mama punya pasangan nah ayo kamu jawab kamu Mama butuh teman hidup loh sebenernya nggak apa-apa mungkin karena waktu kalau dulu nasho kan masih kecil jadi apa belum ada siapa siapa gitu istilahnya ya karena kan cuma sama bunda aja kalau misalnya ada orang baru nasho juga harus terus apa ada dan pasti change apa lifestyle nya segala macemnya how to share lifestyle setuju ya iya 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 kalau bunda misalnya diberikan lagi sama Tuhan nanti jodoh is it oke insya Allah tapi tetap harus selamat kamu dulu ya Persetujuannya ya saya masuk cik nih nggak2 ya ya mau habis total ini segera ketiga yang gagal Cik Nenek kecil nih apo bok ya udah kesel banget NenekHani yah gara-gara gara-gara jużkebolehці awal- HC Aqua Maaf ya hati-hati ya sama itu. Kemarin aja Ayu Asari diajak kita siri. Ayu Asari loh. Ayu Asari diajak kita siri teh. Tapi gapapa undang. Kapan-kapan tete sama Natwa duduk di rumah manis. Kalau kangen sama Mbak Vigi, undang suruh ha-ha-yui aja ya. Tete bilang udah gagal beberapa kali. Termasuk dengan salah satu orang yang ternyata sekarang masih deket nih katanya. Manggilnya masih daddy katanya. Ini kita punya artikelnya. Panggil Irwan Musri dengan sebutan daddy. Mesti tidak berjodoh dengan sang ibu. Nah reaksi Musri Desi Ratasari diunggahan Maya Estehanti. Jadi sorotan emang masih reaksi apa? Masih komunikasi? Aku sebenernya gak inget ya kalau reaksi apa. Cuman aku jarang sih sebenernya komen-komen di orang. Aku cuman liat baca yaudah serupin aja gitu. Cuman kalau misalnya emang deket silaturahmi masih. Masih terjaga? Kayak kemarin lebaran pastinya mohon maaf mohon maaf. Oh masih mohon maaf. Manggil sama si daddy sayang? Manggil apa ya senyamannya aja sih. Kalau udah kebiasaan kan? Iya. Karena kalau misalnya gak mohon maaf segala macam juga udah 8 tahun. Udah 8 tahun juga. Kalau mama gak berjodoh kan bukan berarti hubungan kamu jadi maaf. That's right. Bener. Bener. Jadi ini juga bentuk silaturahmi nih ngelike hostingan. Betul. Iya. Mereka suka ya. Dia suka bilang kali ngelike gitu. Dia ngelike-like tuh. Ada tulisan tuh disuka oleh Nashua katanya. Oh iya. So clear. Teteh. Teteh. Apa sih Teteh yang belum dapet gitu? Karir, dunia yang teteh kita sama sudah tau. Ya udah lah. Politik alhamdulillah sukses. Dapet amanah besar. Oke. Anak sukses. Beberapa bulan yang lalu sempet dipisah hampir 3 bulan. Najwa di Amerika. Kuat juga. Apa sih apa yang. Iya. Kalau lagi curhat kan dari tadi. Teteh bilang yuk langsung minta salah Allah. Apa curhatannya kalau kita boleh tau. Apa yang dipengen gitu. Karena kan biar bagaimana teteh manusia biasa juga. Kalau boleh jujur sih saya enggak. Alhamdulillah udah cukup semua. Alhamdulillah. Kalau mau bilang mau apa lagi. Mau jadi orang soleh aja. Udah itu aja. Saya mau jadi ibu yang baik buat putri saya. Bisa ngaji contoh. Masya Allah. Buat putri saya saya juga tidak lepas dari apa ya. Kelemahan banyak banget. Dosa saya banyak banget gitu. Tapi justru karena itu saya mau membuat. Anak saya mencontoh saya dari yang jelek dan yang bagusnya itu. Untuk menjadi manusia yang lebih baik lain. Oke suatu saat Najwa. Usianya bertambah. Dan dia akan menikah akan dibawa ke suaminya. Udah cerita. Teteh sendiri. Terus dia bilang. Nak kalau nanti nasuk kawin. Terus bunda sendirian gimana. Jadi dia harus punya pasangan dong. Terus kamu bilang apa nak. Yang mana ya. Eh. Yang mana ya. Yang mana ya. Yang mana ya. Nglas di rumah. Ya. Yoga kan bilangnya kata. Kalau misalnya. Kamu menikah iya. Jadinya di rumah sama Najwa aja. LAUGHTER Karena mungkin dari sekarang saya harus nyiapin diri bahwa itu akan terjadi dan beberapa alternatif dalam kehidupan kita pasti akan terjadi sumpah tidak suka saya hadapin jadi ya saya prepare dari sekarang persiapan mental apa yang harus saya hadapin ketika itu terjadi tapi kalau aku lihat nih ya si Tata ini hidupnya nyantai enjoy gitu kayaknya memang bener-bener gak mikirin beban yang terlalu dalam semua masalah kayaknya dibikin ringan deh setuju apa lagi memang gitu pembawaan dari aura teteh juga kelihatan senyum terus terjadi aku mau tanya soalnya Desi Rangasar itu kok bisa kuat banget sih karena hidupnya enggak mudah dari dulu aku kan suka baca tabloid ya malizy gitu karena saya punya keluarga yang selalu support saya selalu membantu saya ada adik-adik saya terus kemudian ada tante-tante saya ada ibu saya yang selalu mendoakan itu yang paling utama jadi ngerjain apapun harus atas doa orang tua dan ada doa dari anak kriterianya itu Oh ini keluarga Oh kriteria jadi tanya tadi soal kriteria suami baru sekarang dijawabnya maswa sekarang tadi kan tadi Bunda bilang bahwa yang membuat Bunda ini hidupnya bisa menyenangkan itu karena keluarga termasuk support dari nasa juga mau ngasih sesuatu mau ngomong apa apa ya mungkin karena belakangan ini lagi capek ini yang ngurusin RUU terus kuliah S3 segala macem jadi simpel aja nanya cuma bilang semangat karena di luar sana banyak orang yang kayak berisik banget dan apa ya people don't apa dia anakku boleh ngomong bahasa Inggris ya boleh 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 bikin nanti kita ngerti apa you wanna like apa they don't reflect who we are so jadi ya udah let them talk and let's just be ourselves bagus banget terserah mereka tidak merefleksikan siapa siapa diri kita kita yang tahu siapa diri kita keren 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 dan harus siapin waktu juga akan terbatas akan kurang lagi sama makan iya kan calon gubernur hai 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 Hai